Intro Selamat siang pemirsa kembali lagi bersama kami di BB News Pemirsa pandemi COVID-19 yang mewampan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, negara kita, telah berdampak banyak bagi masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha besar maupun yang kisir, banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya Peristiwa ini telah berlangsung selama 10 bulan terakhir, dimulai dari bulan Maret hingga saat ini Berikut salah satu rekan kami telah berada di CKB, silakan berjalan Selamat siang, ini saya sudah bersama dengan Bukat Timi, seorang pemilik salah satu usaha rumah makan yang berlokasi di pasar sentral, Mangkale Untuk mengoptimalkan waktu, langsung saja, Ibu, sudah berapa lama menjalankan usaha ini? Pokoknya mulai dari pasar baru, semenjak tahun 1997 sampai sekarang Di sini menu yang bijaknya itu apa saja? Pokoknya di sini lho, kalau Jadi lho, di sini sudah ternyata dalam kemokan, seperti kemarasan, tapi di sini makanya hal-hal Kemudian dalam sehari itu bisa laku sampai berapa tahun, Ibu? Intinya kisaran yang kurang lebihnya mampu borsi atau dengan nominan satu setengah tahun Keuntungan yang didapat dalam sehari itu paling tinggi, berapa sih? Pokoknya kemokan anak itu, sisa dikatikan saja dengan jumlah penghasilan saat itu, kisarannya 25-30 musim dalam sehari-hari Kebanyakan pelanggan yang datang berkutu dari kalangan ini seperti apa? Di sini, kemokan dan di tengah, maka naik tetap, biasanya ke kantor, ke bank, ke sekolah, dan sebagainya Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini, apa ada perubahan dari sekolah ini? Di sini, saya akan berbicara pelanggan, seperti awal-awalnya, Kisarannya itu khusus, kami 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 khusus Kemudian, kapan kembali dibuka? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu, meskipun pendapatan dari usaha yang dapat menonton sudah berhubungan dari dunia juga? Terima kasih untuk waktu yang sudah ibu makan bagi kami Semoga teman maaf sudah mengganggu waktunya Semoga usahanya tetap berjalan dengan pancar dan pastinya semoga semakin lagi Sekian perbincangan kita dengan seorang pemilik usaha rumah makan di Pasar Sentral Makale Kami kembalikan ke studio Ya terima kasih kita sudah mendengarkan langsung perbincangan antara rekan kami dengan ibu Kartini Di sini kita bisa lihat bahwa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap usaha ibu Kartini Bahkan dia sampai menutup rumah makannya dari bulan Maret hingga Agustus Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia hanya mengandalkan pesanan-pesanan saja serta tabungannya Pandemi ini sangat memberikan dampak bagi semua kalangan Tidak hanya pengusaha seperti ibu Kartini tetapi juga memberikan dampak sampai ke bidang pendidikan Terlepas dari itu pemirsa kita harus tetap menghadapi pandemi ini secara bersama-sama Oleh karena itu kita harus terus berharap agar semua dapat kembali secara normal Sering gunakan masker Anda, jaga jarak, cuci tangan, dan sering mengikuti protokol kesehatan Saya Yufan Didilan Saya M. Adelia Nils Dewi Bersama rekan-rekan tim kami, kami pamit undur diri Salam Bersama rekan-rekan tim kami, kami pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!